Pertama kami dari wakili teman-teman petani teman-teman seluruh Indonesia mengecapkan selamat atas kelahiran PMK yang baru untuk menentukan tarif cukai di tahun 2021. Tetapi yang jelas kami kecewa berat. Di dalam masa pandemi ini, seharusnya yang dipindahkan oleh pemerintah adalah infrastruktur kebijakan untuk pemulihan petani, tetapi malah berbalik. Artinya, fenomena di pertembakuan ini beda dengan fenomena hasil pertanian yang lain. Di pertembakuan ini ketika harga produksi produk atau industri yang menyerap tembaku itu diatur harganya dan mendekatkan harganya, maka fakta yang terjadi akan melibas tentang penyerapan. Beda dengan pertanian yang lain ketika harga jual produknya naik, harga aban bakunya naik. Kalau di pertembakuan tidak. Harga jual produksinya diatur naik, maka yang terjadi adalah menelamanya terhadap penyerapan lokal dan hancurnya harga. Makanya, berkaca dengan kejadian di tahun 2020 ini, kemudian ketika kita melihat kebelakang efek domino kebelakang tahun 2019 sebagai spionasa pemerintah, bahwa di tahun 2019 pemerintah itu merencanakan karena juga di tahun 2020 langsung terjadi perlambatan dan ada penyerapan dan harga semakin terpuruk. Ini fakta. Dan data ada. Dan pada waktu itu, kita juga sampaikan ke KSP, ke Pak Muldoko, di tahun 2019. Nah, di tahun 2021 ini, di akhir tahun, seharusnya kejadian di tahun 2019 dan 2020 ini menjadi spionase untuk menentukan arta kebijakan di tahun 2021. Jangan sampai terlibatnya petani dari kebijakan pemerintah ini terulang lagi. Walaupun memang SKT dalam hal ini tidak dinaikkan karena dengan alasan padat tenaga kerja, tetapi kami kecewa dengan SKM yang dinaikkan dengan besaran 16,9 persen ini hampir 17 persen. Karena SKM juga merupakan padat penyerapan bahan-bahan. Dan ini kita sampaikan kemarin sekitar 20 hari yang lalu ketika kita diterima di istana dengan KSP dan Pak Staff Ibu Menku, Menteri Keuangan. Jadi, jangan sampai di dalam menentukan arah kebijakan ini nanti akan seperti copy paste di tahun 2019 kemarin. Dan kami menyampaikan bukan melankolis drama, tapi fakta kenyataannya ketika harga jual dari berat tembaku itu dinaikkan, maka yang terjadi yang paling terdampak negatifnya adalah dipertahani tembaku. Itu Mas Erwin. Baik, nah ini menarik Mas Agus Pamuji. Di awal Anda menyampaikan selamat atas keluarnya PMK ini, tapi Anda mewakil APTI tentu saja kecewa. Dan it doesn't make any difference. Tidak membuat perbedaan signifikan ya Mas, meskipun ini sigaret kretek tangan tidak termasuk yang dinaikkan, yang diputuskan naik adalah CHT, sigaret kretek mesin, dan sigaret putih mesin. Anda katakan juga ini sangat signifikan, masih akan memberikan pengaruh. Apa yang menurut Anda pertimbangan pemerintah? Karena kemarin juga sempat ada kalimat berdasarkan prinsip fairness atau keadilan, karena sigaret kretek tangan dianggap tadi menyerap jumlah tenaga kerja jauh lebih banyak. Tapi Anda pada saat bersamaan mengatakan tidak berpengaruh juga, karena atau juga SKM dan SPM pun juga ada banyak sekali efek yang harus diambil sebagai konsekuensinya ketika CHT-nya naik. Jadi, saya sampaikan di awal bahwa SKT, sigaret kretek tangan ini kan mereka, pemerintah, dalam hal itu itu adalah produk yang mengampu tentang kepadatan ketenaga kerjaan di sektor industri. Tetapi, kalau SKM, sigaret kretek mesin, ini sebagai pengampu padat penyerapan bahan baku petani tembaku Indonesia yang di tingkat omfamnya juga banyak ketenaga kerjaannya. Karena berdasarkan fakta tahun 2020 ini dan rencana kebijakan di tahun 2019 kemarin itu langsung berdampak terhadap melambatnya penyerapan kemudian hancurnya harga hampir 40%. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!